untuk tidak menghabiskan waktu kami persilahkan Dr. Alfred ya terima kasih Dr. Eko dan teman-teman sejawat semua saya coba share presentasi saya Oke terima kasih teman-teman semua para senior prof.co dan teman-teman Dewan Spine yang lain pada hari ini saya diminta untuk membicarakan mengenai spinal cord injury tadi barangkali berdasarkan trauma kapan operasi itu atau tidak dilakukan operasi pada spinal cord injury dan ini barangkali masih banyak apa ya banyak kontroversinya Oke kita mulai dengan apa yang dikatakan spinal cord injury spinal cord injury barangkali sering terjadi dan terutama di Indonesia barangkali banyak motor-motor yang berselioran mobil-mobil dimana kecelakaan sangat tinggi dan barangkali ini kita lihat ada di dunia insidennya sekitar 10 sampai 59 persen eh 99 pada individu per 1000 pasien sehingga ini yang dimenyebabkan terjadinya gangguan atau disability pada pasien secara permanen ataupun non-permanen tadi sudah dibicarakan barangkali dengan oleh prof.co bahwa salah satu penyebab dari spinal cord injury adalah trauma tetapi banyak juga kasusnya bahwa spinal cord injury disebabkan bukan karena trauma saja tetapi bisa karena infeksi bisa karena cancer bisa juga karena penyakit-penyakit yang ada di dalam spinal cord itu tersendiri misalnya adanya kelainan kompul darah adanya oh perdarahan hemorrhagic baik itu ekstra in apa ekstradura maupun intradura sampai nakal injury itu tadi sudah dikatakan juga bahwa ada dua macam penyebab bisa menyebabkan satu terjadinya komplit paralys ataupun incomplete paralys kalau kita bisa lihat disini digambar kalau kecelakaan atau terjadinya kerusakan pada spinal cord setinggi sempat bisa terjadi tetraparese kemudian kalau terjadinya di C6 ya tetraparese tetapi sebagian bahu masih bisa diangkat tetapi kalau terjadinya di T4 yang terjadi adalah paraplegia dan dibawah L1 juga terjadinya paraplegia kalau bedanya antara apa antara spinal cord injury karena spinal cord adanya setinggi antara L1 sampai L2 jadi kalau dibawah L1 satu biasanya sifatnya bukan upper motor neuron tetapi lower motor neuron kemudian kejalan-kejalan biasanya terjadi paralys baik itu paralys yang bersifat kaku spastik atau paralys yang betul-betul paralys lemas lemas gitu ya flaccid kemudian adanya hilang sensasi untuk buang air besar buang air kecil kemudian adanya gangguan pada tangan atau kaki dimana kita tidak bisa merasakan apapun kemudian adanya satu nyeri daripada pinggang dan adanya gangguan mobilitas dan itu yang barangkali merupakan isu yang terjadi karena pasien-pasien yang mengalami spinal cord injury biasanya pasien-pasien yang dalam usia produktif apa sih yang bisa kita lakukan diagnosa pada pasien tersebut barangkali kita bisa melakukan dengan X-ray kemudian dengan CT scan dan yang terakhir adalah dengan magnetic resonance imaging atau MRI meskipun MRI adalah satu pemeriksaan yang sangat baik atau the best untuk mengetahui apakah itu terjadi kerusakan pada soft tissue terutama pada spinal cord maupun pada daerah-daerah tulang belakang lainnya tadi sudah dikatakan oleh Prof Chalk bahwa bagaimana kita menilai paralys atau kerusakan pada spinal cord itu kita bisa menggunakan asia atau ferenkel atau modifikasi dari ferenkel itu yaitu asia yang kita biasa pakai adalah asia apa sih yang kita harus perhatikan? yang pertama adalah adanya hilangnya fungsi otot misalnya motorik kemudian sensasi yang ketiga adalah gangguan otonom seperti adanya kesulitan buang air besar, kesulitan buang air kecil dan yang harus kita predik adalah adanya gangguan dari jantung karena saya pernah menemukan satu pasien di mana dia kecelakaan sepeda terjadi listesis seperti yang ada gambar di sini kemudian pasien saya lakukan operasi anterior posterior approach empat jam setelah operasi pasien mengalami cardiac arrest karena adanya gangguan imbalance dari simpatis dan parasimpatis biasanya kita lihat adalah dua kita kategorikan tipe dari spinal cord yaitu complete dan non-complete seperti tadi yang dikatakan oleh Prof Chalk dan kemudian nanti kita bisa lihat di sini bagaimana manajemen yang terakhir yang up to date kita lakukan bahwa prinsipnya bahwa pada waktu kita melakukan operasi adalah untuk stabilisasi yang kedua dekompresnya tetapi bagaimana kita mengobati pasien yang mengalami keusahaan spenderportnya nanti kita akan bicarakan lebih lanjut nah pada problemnya pada pasien adalah terjadinya satu kista di mana adanya fibrial scar fibroscar di daerah pusat contusion nah ini yang sampai sekarang kita belum bisa melakukan tindakan perbaikan baik itu dengan obat-obatan maupun dengan sekarang dengan transplantasi tapi penelitian sedang dikerjakan meskipun hasilnya belum maksimal yang kedua adalah disambil kita mengamankan terjadinya primary injury kita harus mengamankan juga atau memfasilitasi untuk mencegah terjadinya secondary injury seperti misalnya adanya gangguan bekobitus dan lain-lain atau UDIM yang hebat pada daerah pontusio atau adanya kerusakan juga pada jaringan-jaringan tulang di sekitarnya jadi yang harus kita hadapi adalah pada compression spinal cord adalah satu gejala-gejala compression baik itu adanya gangguan pada sarafnya yang saraf otonom baik itu motorik maupun sensorik dan adanya gangguan stabilisasi nah komplikasinya seperti yang tadi kita bisa jelaskan kalau kita bisa jelaskan disini lebih jelas lagi bahwa komplikasi bisa terjadi karena pasien tidur terus bisa adanya deep vein thrombosis adanya pulmonary emboli bisa juga terjadinya pneumonia pada pasien-pasien tua kemudian adanya gangguan spastisitas karena pasien adanya cedera pada spinal cord yang akan timbul terjadinya setelah dua minggu ada yang setelah satu bulan setelah terbebas pasien itu dari spinal cord spinal shock syndrome yang perlu kita cegah adalah disamping adanya glial activation dan timbulnya glial scar formation sehingga terjadinya kiss tetapi juga kita harus waspadai terjadinya gangguan pada jantung terutama terjadinya cardiac arrest atau imbalance pada irama jantung karena beberapa pasien saya dapatkan adanya kelainan jantung sehingga pasien itu ada sampai lima kali cardiac arrest dan akhirnya tidak tertolong nah komplikasi jantung itu harus diwaspadai karena barangkali saya selama sudah lebih dari 20 tahun lebih ya saya melakukan operasi untuk spinal cord injury baru satu kali saya menemukan ada pasien dengan cardiac arrest karena penata laksanaannya yang salah selama dua hari di tempat yang lain kemudian pasien hanya diobatin-diobatin dan tidak dilakukan fiksasi dan merekomperasi nah diagnosi bisa dikerjakan kalau di daerah yang terpencil barangkali kita harus dilakukan dengan X-ray kita bisa melihat di X-ray adanya satu compression fracture atau kita bisa melihat adanya burst fracture tetapi kita tidak bisa melihat apakah ini compression fracture yang lama apakah ini compression fracture yang baru dan itu yang harus kita lihat dengan MRI sehingga barangkali kalau kita harus menangani misalnya ini compression fracture perlu kita lakukan kipoplasti atau veselplasti atau vertuplasti tidak ya nah itu barangkali kita harus menggunakan MRI sebagai petunjuk apakah ini satu compression yang baru atau yang lama nah kalau kita lihat pada sisi kiri ini ada satu pasien yang tiba-tiba mengalami kelumpuhan kita setelah cek adanya satu proses ada metastasis tumor ini pasien laki-laki karena adanya satu CA prostat yang kedua kita dapatkan ada satu pasien yang terjadi gangguan para paresa inferior kemudian kita dapatkan foto adanya satu kelainan TB yang karena banyak sekali di Indonesia karena endemis ini yang dikenal sebagai sponditis TB nah ini baru saya dapatkan ada pasien satu pasien yang diduga adanya sponditis TB kemudian datang ke ahli ortopedi yang dikatakan bahwa TB-C bisa hilang sendirinya dengan diobati tetapi makin lama pasien itu mengalami gangguan pada kakinya mengalami para paresa inferior kemudian kita dapatkan ada suatu gambaran yang epidural yang cukup aneh ini epidural seperti satu masa tumor ya setelah kita lakukan operasi kita dapatkan gambaran adanya satu masa yang seperti tumor gambarannya seperti tumor kemudian kita lakukan cross-check bahwa itu pasien adalah epidural treponema palidum atau sivilis nah ini adalah satu gambaran satu pasien yang mengalami kecelakaan hebat jatuh dari motor kemudian para plagia inferior dan kita dapatkan adanya spondylolis tesis grade 1-2 dan ini juga ada satu pasien yang mengalami kecelakaan jatuh dari atap karena dihabis bersih-bersih rumah kemudian kita dapatkan adanya burst fracture pada pasien tersebut nah kalau kepegangan gambaran MRI kita bisa lebih bisa jelas melihat adanya satu gambaran apa ini satu burst fracture yang baru atau satu burst fracture yang menjepit tulang belakang apa sorry spinal cord dengan berat atau tidak kemudian kita bisa juga bisa melihat adanya gambaran contusif pada pasien tersebut ini adalah pasien dengan adalah pasien dengan OPLL pasien dengan OPLL tiba-tiba dia sedang mandi waktu mau keluar terpleset jatuh kemudian terjadinya tetrapalese mendadak kemudian ini kita dapatkan juga pasien dengan adanya gangguan pada tangan dan kaki timbul kelemahan yang bertahap kemudian kita dapatkan ada dishereniation pada pasien tersebut nah ini juga ada satu pasien dengan contusio spinal cord di cervical akibat adanya satu dishereniation ini baru saya dapatkan minggu yang lalu pasien ini sebetulnya simpel saja umur 65 tahun wanita dia narik ranjang tiba-tiba dia mengulukan rasa nyeri yang hebat kemudian kita MRI lakukan MRI kita dapatkan adanya compression fracture yang baru pada tulang torkal 12 nah ini juga yang sebelah tengah inilah ada satu pasien yang saya lakukan operasi baru tadi malam adanya spondylolis tesis grade 2 dimana pasien secara grade 2 mengeluhkan makin lama makin getting worse mengeluhkan adanya gangguan para parisi inferior yang makin lama makin memerat meskipun tangannya juga mulai ada kekurangan kekuatannya yang ini adalah juga pasien kedua ini adalah pasien apa ya ketua adat barangkali dari Papua dimana dia dapatkan adanya satu keluhan nyeri perut masuk dengan nyeri perut kemudian pasien ini dilakukan operasi atas indikasi appendixitis kronik dengan eksersif barca akut kemudian dilakukan operasi didapatkan adanya perlekatan yang hebat pada ususnya kemudian pada waktu perawatan pasien mengeluhkan adanya sakit punggung kemudian kita lihat adanya satu seperti gambaran gibus fondilitis TB karena hasil pemeriksaan TB-nya pun positif sehingga sama dokter penyakit dalam pasien ini diobati dengan pengobatan TB selama 3 bulan dan ini juga sudah dikonsulkan kepada pasien dengan sejawat yang lain bahwa ini dilakukan tindakan konservatif saja nah setelah dikonsulkan ke saya saya lihat adanya satu gambaran seperti spondilitis seperti gibus ini gambaran seperti gibus TB tetapi setelah lakukan kita operasi tidak ada perkejuan di dalam daerah operasi tetapi ada gambaran seperti masa seperti masa kemudian ada perleketan ada pembengkakan pada radix beberapa radix kemudian kita duga ini adalah satu infeksi karena sipilis karena pemeriksaan treponema palidumnya positif bagaimana kita melakukan atau memanage spinal cord injury pada prinsipnya adalah spinal cord injury itu harus dimulai dari transfer to hospital jadi mulai di daerah terjadinya kecelakaan pada pasien-pasien dengan spinal cord injury kita harus waspada harus kita lakukan pemasangan collar neck hard collar neck karena 30% pasien-pasien dengan cedera kepala atau cedera spanal 30% adalah pasien dengan cedera pada tulang leher sehingga kita harus hati-hati kemudian kita juga harus hati-hati juga bagaimana cara mentransfer membawa mengangkat pasien mulai dari tempat kecelakaan sampai diambulan dan masuk dan bawa ke ruang UBD serta dirawat di bagian ICU atau kita lakukan segera tindakan operasi untuk dekompresi dan stabilisasi nah kalau kita bisa melihat disini barangkali problem utama kita adalah bagaimana kita mencegah terjadinya kista akibat adanya trauma atau kerusakan pada sistem stamina cord yang selama ini kita belum bisa memperbaikinya jadi sebetulnya apa yang oke apa yang kita kerjakan pada pasien spinal cord injury yang pertama adalah satu stabilisasi yang kedua dekompresi yang ketiga adalah mengobati saraf agar terjadi atau secepatnya terjadi penyembuhan ini barangkali nanti kita bisa lihat ada bisa minta dari saya nanti beberapa itu kemudian kita lihat juga bagaimana penanganan operasi yang terbaik ini adalah timing waktu operasi adalah secepat-cepatnya tetapi berdasarkan penelitian S3 saya bahwa kita dapatkan bahwa adanya hasil yang bermakna jika dikerjakan di bawah 6 jam tidak 24 jam jadi tipe adalah dekompresi dan stabilisasi dan bagaimana kita melakukan atau mencegah terjadinya kista kista ini akan terbentuk pada hari ke-14 setelah terjadinya kontusio spandakor nah ini adalah penelitian saya pada waktu S3 dimana kita menggunakan obat ACTH 4-10 Gipro ini adalah sebagai anti-intomasi untuk mencegah kerusakan sel astrosit sehingga mencegah terjadinya glial scar formation nah sekarang sedang diliti dengan adanya transplantasi sel baik itu sel swan sel neurostemp dan sel-sel yang lain tetapi hasilnya sampai saat ini masih belum berhasil jadi pada prinsipnya adalah strategi untuk menangani spandakor injury adalah non-pharmaco yaitu dengan dekompresi stabilisasi dan rehabilitasi pada pasiennya kemudian obat-obatan anti nyeri dan dilakukan sel transplant atau scavog dan sel ini pada yang sel transplant dan scavog saya belum ada pengalaman untuk memberikan pada pasien-pasien tersebut oke yang kemudian kita lakukan preventive secondary complication seperti tadi adanya diubitus adanya atrofi pada otot atau hal-hal lain seperti misalnya pneumonia dan lain-lain terutama pada pasien-pasien yang tua seperti tadi bahwa ada beberapa penelitian bahwa orang melakukan konservatif versus surgical treatment tetapi menurut saya kalau terjadinya compression pada spinal cord kita harus lakukan stabilisasi dan decompression secepatnya sebaiknya di bawah 24 jam atau menurut penelitian saya lebih baik di bawah 6 jam lebih baik oke pada kali ini konklusin seperti itu yang sudah kita tadi terangkan secara bersama-sama bahwa apa yang sebaiknya kita lakukan adalah secepat-cepatnya kita lakukan decompression stabilisasi dan pengobatan obat-obat seperti anti-inflammasi atau seperti obat-obatan corticosteroid seperti methylperidnisolan atau yang lain-lainnya atau mengurangi terjadi kerusakan atau timbulnya scar tissue sehingga terjadinya kiss pada area contusion terima kasih barangkali kita akan berjumpa lagi pada pertemuan kita selanjutnya kita akan mengadakan meeting Asia Pacific Certified Science Society yang barangkali kita akan undur bukan tanggal bukan bulan November tetapi kita akan melakukan apa namanya APCSS meeting pada bulan Maret 2023 karena kasus COVID yang belum jelas seperti ini terima kasih dan thank you for your attention terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas terima kasih atas